Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode terbaru dari kisah penuh makna yaitu cinta yang tak sampai sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana cinta sejati memerlukan pengorbalan dan kesabaran dalam setiap babak ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan semoga kisah ini mampu menyentuh hati kita semua mari kita mulai episode hari ini dengan penuh rasa syukur sebagai informasi FYI pada episode sebelumnya Amar yang tidak bisa tinggal diam atas penderitaan Zahra memutuskan untuk menyelamatkannya dengan bantuan seorang mantan prajurit kerajaan Amar menyusup ke rumah sodagar yang kejam itu namun rajadar tersebut berjalan tidak sesuai harapan Zahra berhasil ditemukan tetapi kehadiran Amar terungkap oleh sodagar tersebut Amar harus menghadapi para penjaga yang melindungi sodagar hingga tubuhnya dipenuhi luka namun di saat situasi semakin termemburuk muncul seorang pria misterius membawa surat pertanda kerajaan yang mengungkap rahasia besar tentang sodagar itu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana nasib Amar dan Zahra kelanjutannya mari kita simak video ini hingga habis cinta yang tak sampai sejak takdir dan pengorbanan episode 4 Amar duduk di serambi rumahnya luka di tubuhnya mulai sembuh namun luka di hatinya terasa semakin dalam setiap malam ia terjaga bayangan Zahra yang menyerahkan dirinya kepada mantan suaminya terus menghantui pikirannya ia merasa gagal melindungi wanita yang dicintainya namun ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan hari itu seorang pemuda dari desa tetangga datang menemui Amar ia membawa kabar tentang sodagar yang membawa Zahra kembali ke kota aku mendengar Zahra diperlakukan seperti tahanan dia tidak diizinkan keluar rumah bahkan tetangganya mengatakan sering terdengar suara tangis dari dalam kata pemuda itu mendengar kabar tersebut hati Amar bergemuruh ia merasa harus bertindak tetapi tidak tahu harus mulai dari mana dengan tekat yang bulat Amar pergi menemui seorang yang dikenalnya sebagai mantan prajurit di kerajaan namanya Pak Yusuf yang kini tinggal di desa terpencil Pak Yusuf mendengarkan cerita Amar dengan seksama wajahnya penuh empati namun ia mengingatkan Amar akan bahaya yang mungkin menghadang sodagar itu bukan orang biasa dan punya pengaruh yang sangat besar kalau kau ingin menyelamatkan Zahra kau harus siap menghadapi resiko yang besar ujar Pak Yusuf Amar tak gentar saya sudah kehilangan Zahra sekali Pak kali ini saya tidak akan menyerah tanpa berjuang katanya dengan suara penuh tekat Pak Yusuf akhirnya setuju untuk membantunya ia memberikan Amar peta yang menunjukkan rute menuju rumah sodagar itu sekaligus strategi untuk menyusup ke dalam tapi ingat Amar dalam perjalanan ini kau harus menerima segala kemungkinan karena cinta sejati tidak hanya soal memiliki tapi juga soal merelakan katanya sebelum Amar pergi setelah perjalanan yang panjang dan penuh dengan rintangan Amar akhirnya tiba di kota tempat Zahra yaitu tahan dengan menyamar sebagai seorang pedagang keliling ia berhasil mendekati rumah besar milik sodagar tersebut Amar menemukan seorang pelayan tua yang bersimpati padanya pelayan itu memberitahuannya bahwa Zahra memang sering dikurung di dalam kamar bahkan dilarang bertemu oleh siapapun juga Amar menunggu Amar menunggu dan malam tiba untuk menyusup ke rumah itu dengan hati-hati ia melewati penjaga dan berhasil mencapai balkon kamar Zahra ketika ia mengetuk kaca jendela dengan pelan-pelan Zahra yang tengah menangis terkejut ia berlari mendekat tidak percaya melihat Amar berdiri di hadapannya Amar kenapa kau disini kau gila kalau mereka menemukanmu kau bisa dibunuh Zahra berbisik air matanya mengalir deras Amar hanya tersenyum tipis aku tidak peduli Zahra aku tidak bisa membiarkanmu terus menderita disini aku datang untuk membawamu pergi Zahra menggenggam tangan Amar namun wajahnya penuh keraguan Amar hidupku sudah hancur aku tidak ingin kau ikut hancur karena aku kembalilah ke desamu lupakan aku katanya dengan suara penuh luka Amar menggeleng tegas Zahra cinta itu bukan soalan mudah ataupun sulit ini tentang bagaimana kita melindungi orang yang kita pedulikan meskipu harus melawan dunia sekalipun aku akan menghadapinya apapun resikonya namun sebelum mereka bisa melanjutkan dan pembicaraan suara langkah kaki terdengar mendekat Amar dengan cepat bersembunyi dibalik tirai pintu kamar pun terbuka dan sodagar itu masuk dengan wajah yang marah siapa yang kau ajak bicara Zahra tanyanya dengan nyata yang curiga Zahra mencoba menutupi kehadiran Amar tidak ada aku hanya berbicara dengan diriku sendiri jawabnya sambil menunduk tapi sodagar itu tidak percaya ia mulai memeriksa ruangan dan Amar tahu waktunya hampir habis dengan teka terakhir Amar melompat keluar dari tempat persembunyian menghadapi sodagar itu dengan keberanian yang luar biasa lepaskan Zahra dia tidak pantas diperlakukan seperti ini katanya lantang sodagar itu terkejut sejenak lalu tertawa sinis kau pikir kau ini siapa berani-beraninya kau masuk ke rumahku katanya sebelum memanggil para penjaga pertarungan pun tak terhindarkan Amar berusaha melawan tapi jumlah penjaga terlalu banyak Zahra hanya bisa berteriak air matanya mengalir deras melihat Amar dipukuli tanpa ampun namun sebelum situasi semakin memburuk tiba-tiba seorang pria misterius masuk ke dalam ruangan dengan membawa surat pertanda dari kerajaan surat itu mengungkap rahasia besar tentang sodagar tersebut sebuah rahasia yang akan mengubah nasib Amar dan Zahra apakah isi surat itu dan bagaimana kelanjutan perjuangan mereka nantikan di episode yang kelima oke jadi itulah episode pada kali ini kisah tentang cinta yang tak sampai sebuah cerita yang tidak hanya berbicara tentang cinta tetapi juga keberanian pengorbanan dan juga keimanan kepada Allah dalam menghadapi cobaan hidup dan jangan lupa untuk kalian semuanya untuk like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya insya Allah di episode berikutnya rahasia besar yang terungkap akan menjadi titip balik dalam perjalanan mereka sampai jumpa di episode selanjutnya dan semoga Allah senantiasa melampihkan keberkahan kepada kita semuanya dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa